Kursi politik di Jawa Barat semakin terasa jelang pendaftaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Bongkar pasang peta koalisi menjadi bom waktu bagi bakal calon gubernur dan wakilnya karena jumlah kursi koalisinya dapat saja tak memenuhi syarat pendaftaran pilku. Politik di Tanah Pasundan semakin dinamis jelang pendaftaran pemilihan gubernur Jawa Barat pada 8 Januari mendatang. Bongkar pasang koalisi partai politik terus bergulir. Kini Jawa Barat memiliki empat nama bakal calon gubernur yaitu Ridwan Kamil, Deddy Mizwar, Sudrajat, dan Deddy Mulyadi. Keempat bakal calon gubernur terus menggalang mitra koalisi dan belum melakukan deklarasi resmi. Komunikasi politik cukup alat terjadi di koalisi bakal calon gubernur Ridwan Kamil. Para partai pengusung menginginkan kadernya mengisi kursi calon wakil gubernur RK. Awalnya Ridwan sudah berencana mendeklarasi nama bakal calon wakil gubernur pada 20 Desember lalu. Namun hingga kini belum juga terrealisasi. Wali kota Bandung ini diusung oleh tiga partai politik, NASDEM, PKB, dan P3. Dengan jumlah 21 kursi, wali kota Bandung ini seharusnya sudah memenuhi persyaratan pendaftaran pemilu. Kabar menyebutkan P3 hendak mencabut dukungannya setelah partai Golkar menceraikan Ridwan Kamil pada 17 Desember lalu. Jika terjadi, Ridwan Kamil dapat gagal melangkah dalam Pilgub Jabar. Sedangkan bakal calon gubernur Deddy Miswar telah mengantongi nama bakal calon wakil gubernurnya dari kadar PKS, Ahmad Saiku. Demi Saiku akan mendeklarasikan dirinya pada awal Januari mendatang bersama Koalisi Zaman Now. Namun kabar retaknya Koalisi Zaman Now terdengar setelah Gerindra memajukan Meijen Purna Wirawan Sudrajat dalam Pilgub Jabar. Apalagi Gerindra, PKS, dan PAN baru saja bersepakat mengulangi kemenangan dalam Pilgub DKI Jakarta lalu. Ketiganya membentuk Koalisi Reuni untuk Pilkada Serentak 2018 di lima provinsi, salah satunya Jawa Barat. Jika Koalisi Reuni itu terlaksana, maka Koalisi Zaman Now pubar. Demis akan gagal melenggang di Pilgub Jabar karena kurangnya kursi dukungan. Pertemuan Gerindra, PKS, dan PAN mengindikasikan kuatnya dukungan untuk bakal calon gubernur Sudrajat. Bahkan, Ahmad Saiku akan dijodohkan dengan Sudrajat untuk maju. Rencana terbentuknya Koalisi Reuni ini memberi karpet merah untuk Sudrajat maju dalam Pilgub Jabar karena kursi dukungan terpenuhi. Kini, bakal calon gubernur Deddy Mulyadi masih membangun mitra koalisi. Disinyalir, P3 dan PDIP hendak bergabung bersama Gokar mengusung Bupati Purwakarta tersebut. Namun, hingga kini, ketiga partai masih enggan berkomentar banyak. Jika Koalisi Golkar dan P3 terbentuk, maka Deddy pun telah memegang tiket untuk masuk di Pilgub Jabar. Jumlah penduduk terbanyak di Indonesia membuat Pilgub Jabar menjadi ajang pertaruhan cukup alot. Dengan total penduduk sekitar 34 juta orang, menjadikan Jabar sebagai salah satu patokan kekuatan politik saat pemilihan presiden 2019. Tim Ainews memberitakan.